Anak laki-laki memang wajib dididik menjadi pemberani. Itulah tugas seorang ayah. Ayah selalu mengajariku untuk tidak menjadi penakut. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Reaksi pertama, waktu Once diajakin masuk ke dewa untuk menggantikan El Lasso, reaksiku ya seneng waktu itu. Karena memang ada kekosongan untuk vokal ya. Terus ketemu Once dan aku tahu kualitas suara Once dan waktu itu aku seneng memang kualitas suaranya dia. Jadi waktu benar-benar bilang, yaudah ini aja penyajinya dewa yang baru, aku seneng. Kalau nggak salah, kita memang nyari waktu itu nyari-nyari vokalis terus dibilang, ada nih Once, namanya Once, dan dia biasanya ada gig di daerah Blok M situ. Aku lupa nama tempatnya, kita pergi ke sana, nonton dia main gitu loh. Dia ada gig di situ, terus kalau nggak salah nyanyi lagu-lagu, lagu-lagu lawas. Dan aku sempat takjub pas dia nyanyiin lagu Burn, lagu Burnnya Deep Purple ya, itu gila suaranya dia. Dan aku yang dalam hati yang, wah ini, ini baru vokalis gitu. Waktu itu belum langsung ya, belum langsung diputusin. Waktu itu kita ada, aku sama Dhani ada project, ini album Kulesak waktu itu, nah disitu Once di kasih tugas mengisi suara latarnya lagu tersebut. Yang lalu, I look around, I find the fun gitu. Itu, ya, karena emang suaranya sting banget gitu, jadi aku dengernya sih, wah gila keren gitu. Itu, eh, pertama kali Once, istilahnya bareng kerjasama gitu, sama aku, sama Dhani, sebelum dewa itu. Diciptakan sih buat dewa ya, bukan, bukan khusus buat Once, ataupun nggak. Kalau kita sih mungkin nyesuaikan aja sama, sama, apa tuh, karakter vokalnya Once. Malah mungkin Once yang nyesuaikan ke dewa gitu ya, karena musiknya dewa kan emang udah, ya udah kayak gitu gitu loh. Jadi aku rasa Once lebih menyesuaikan untuk masuk ke dalam lagu-lagunya dewa. Perbedaan paling besar, ya, karakter, karakter vokalnya. Kalau, apa, Ari Lasso kan melankolis, kalau aku bilang sih, suaranya dia pop. Sementara Once suaranya rock, ya, karakter ada, ada apa ya, meskipun dia suaranya nggak berat sebenarnya Once itu. Lebih, lebih low, Dhani suaranya. Tapi, dia, kebalik kalau pas teriak, nah itu kekuatan Once di situ dia pas. Nanda-nanda tinggi, keluar, apa, suaranya, karakternya dia itu keluar banget di situ. Wah, Once itu, dia orangnya suka blank banget. Suka blank. Blanknya itu parah, menurut aku sih. Karena aku ngalamin sendiri, bukan dari cerita orang-orang lain, ya. Aku ngalamin bareng dia sendiri, dia blanknya kayak apa. Banyak nih, mau diceritain apa ini? Menurut aku yang paling parah ya, Once vokalis nyanyiin lagu banyak, 20 lagu di panggung. Tiba-tiba dia lupa lirik atau judul lagu, aku rasa, aku masih bisa memaklumi itu. Tapi ada satu yang, menurut aku sampai sekarang tuh, agak-agak gimana ya, Once? Aku tuh, dia nebeng sama aku. Anterin pulang ke rumah dong, ya udah. Naik mobilku, aku anterin nih, sampai ke rumahnya dia. Di depan rumahnya dia, setelah dia turun. Eh, thank you, ya. Aku belum pergi tuh. Dia masuk ke rumah sebelah. Rumahnya dia, tetangganya dia. Dia masuk ke situ. Aku masih heran tuh, ngapain dia ke rumah tetangganya gitu kan. Terus, dia keluar lagi. Sambil ketawa, gua salah rumah. Terus, itu gila menurut aku. Gokil. Masa rumahnya sendiri tuh bisa, apa ya? Bisa salah rumah itu lho. Aduh, legend. Ya nggak suka ya pas nyaman dulu, pas dia jaman ketagihan gitu. Drugs ya kan. Itu aja sih. Kalau sekarang, Enggak. 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 Langsung enggak. 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 Wah, itu kan. Ya, setmen orang. Kalau aku pribadi sih. Ya, itu sah-sah aja. Orang bilang. Itu bandnya Dhani. Nama aku. Atau gimana mungkin. Karena memang. Yang banyak nyiptain lagu ya aku sama Dhani gitu. Jadi terkesan. Dan. Dari album pertama sampai sekarang ya. Aku berdua terus kan sama Dhani kan. Mungkin itu yang orang-orang bilang. Bilang seperti itu. Ya, itu hak mereka. Itu terserah. Aku sih terserah mereka bilang. Kita waktu itu mungkin gak ngebayangin sukses. Yang gimana-gimana. Cuman kita. Kita punya keyakinan. Punya. Apa ya. Rasa optimis. Karena kita punya materi bagus. Masa iya sih materi bagus kayak gini. Gak ada yang kenal waktu itu. Cuman mungkin sebatas itu ya. Waktu kita bikin demo. Terus dibawa ke Jakarta. Dibawa. Tawarin kemana-mana. Dan ternyata emang benar gitu loh. Apa. Orang. Gampang untuk. Untuk menyukai lagu-lagu Dewa. Karena memang catchy. Lagunya gak. Gak. Gak ribet. Yang menurut aku. Itu kekuatan. Dari lagu-lagunya Dewa sih. Iya. Ya orang. Ngeliat Dhani dari. Dari kulitnya aja. Mungkin dari luarnya aja kan. Mereka tidak mengenal. Seperti. Saya mengenal dia gitu. Bahkan saya pertama kali. Sebelum kenal dia. SMP ngeliat dia tuh ya. Ya kayak orang-orang. Melihat dia sekarang. Waktu itu. SMP aku kan SMP kelas 1. Karena. Belum. Belum. Satu. 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 Satu kelas sama dia. Jadi belum kenal. Itu melihat. Melihat dia tuh jalan. Dari jalan. Caranya dia jalan. Ini anak tenggil banget gitu. Dari cara dia jalan gitu. Tapi kelas-kelas 2. Kelas 2. Kita. Satu kelas. Dan duduknya. Berdeketan. Jadi. Ya udah. Dan sama-sama ikut. Apa ya. Ekstra kurikuler musik. Udah disitu. Deket sama Dhani. Jadi tau dia. Oh orangnya kayak gini. Orangnya. Ya lucu ya. Apa ya. Saya dibilang. Karena di Surabaya. Orang Surabaya kan. Bercandaannya kan. Ya. Hampir sama. Sama semua gitu loh. Ya jahil. Ya lucu. Dia ajak ngobrol. Enak juga. Itu yang. Dan orangnya setiak kawan banget. Sangat-sangat setiak kawan. Seneng. Apa ya. Bantu. Sahabat-sahabatnya. Kalau. Pas lagi. Ada masalah. Dia pasti yang paling depan. Dia kayaknya. Membela teman-temannya. Kayak gitu. Itu yang mungkin orang yang gak. 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 Banyak tau. Karena memang dia kan. Kewar-kewarnya ya. Ya itu. Orang ngeliatnya ya. Kewar-kewarnya dia. Jadi terkesan arogan. Sombong. Aku. Gak kayak. Insya Allah gak. Wah. Itu tuh iya. Hehehe. Itu tontonan paling ditunggu-tunggu tuh. Jaman SMP tuh. Dhani berantem. Udah. Udah. Udah kayak. Kayak ada jadwalnya. Kayak. Aku juga lupa. Gimana kita bisa tau ya. Mungkin karena teman-teman bilang. Eh Dhani. Dhani mau berantem tuh. Dhani mau berantem. Udah. Wah asik nih. Siapa nih. Lawan siapa dia. Lawan si ini. Lawan si ini tuh. Udah. Jadi kita. Ya udah ngumpul. Abis sulang sekolah. Ngumpul. Dimana nih. Dimana gitu. Udah keluar tuh dia. Lawannya. Emang. Berantemnya. Bukan Tauran. Satu lawan satu. Udah. Tungguin. Nah kita nonton gitu. Wah berantem. Sampai selesai. Udah. Udah bubar. Gitu. Terus. Kapan lagi mungkin minggu depan. Berantem lagi sama siapa. Eh Dhani berantem lagi. Jadi. Kayak. Apa ya. Hiburan lah buat kita. Hiburan. Hiburan. Orang-orang gak tau ya. Hiburan. Kayak aku kelas 1 dulu gitu. Pasti. Ini. Ini. Kenang ngarepi. Kelas-kelas itu. Kenapa ya. Hiburan. 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 Casingnya emang gitu. Casingnya. Casingnya dia. Casing. Hiburan. 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 Jung. Mata. organism.